Assalamualaikum, hai kembali lagi di channel Dapur Bundarini kali ini Dapur Bundarini mau berbagi resep menu tradisional asli Sumatera Barat ya teman-teman asli kampung saya ya nah ini gulai daun singkong campur jengkol dan terji jengki ya teman-teman nah ini mudah banget dan simple ya ini salah satu menu olahan tradisional disana kalau teman-teman pernah pergi ke Sumatera Barat pasti nemuin masakan ini di restoran-restoran sana ya teman-teman nah sebelum kita ke bahan-bahan jangan lupa seperti biasa ya teman-teman subscribe, komen, like, answer ke semua media sosial teman-teman tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Dapur Bundarini nah ini daun singkong sendiri mengandung zat besi yang paling tinggi cocok buat ibu hamil dan ibu menyusui bagus ya teman-teman nutrisinya ya nah langsung aja ke bahan-bahannya disini ada daun singkong ini daun singkongnya ini tidak saya rebus ya teman-teman karena dia mudah ya nah kalau teman-teman pakainya yang tua bisa direbus dulu tapi langkah bagusnya itu yang mudah ya jadi gak perlu direbus nah ini bisa kita sisihkan dulu udah saya cuci ya nah disini ada jengkol setengah kilogram ya teman-teman ini udah saya cuci bersih juga udah direbus nah ini ada teri jengki yang teri besar-besar kepala itu ya ini setengah on atau sama dengan 50 gram ini santan 1500 miligram saya ambil yang agak kental aja ya dari setengah butir kelapa nah ini bumbu yang akan dihaluskan dan juga akan dicempungin aja nanti 2 ruas lempuas terus setengah lembar daun kunyit 3 lembar daun salam 1 batang sardek ya ini saya pakai daun kunyit ya teman-teman nah disini 1 buah bawang putih 8 buah bawang merah nah ini jahe 1 ruas 1 buah jari ya sama dengan 1,5 cm ya teman-teman kunyit disini saya pakai setengah ruas jari aja ya nah disini cabai merah keriting saya pakai setengah on sama dengan bisa 10-12 buah ya nah kenapa saya pakai bawang putihnya disini 1 buah ya teman-teman 1 risi yung aja karena aslinya disana kalau masakan simple atau tradisional seperti ini gak terlalu banyak pakai bawang putih ya teman-teman kanannya cukup untuk mau perasa aja tapi kecuali kalau masak daging atau ayam baru dia baru mereka disana pakai bawang putihnya agak banyak terus bawang merahnya juga banyak ya teman-teman nah ini masakan tradisional cukup digituin aja ini udah saya blender ya bahan-bahannya teman-teman saya blender aja nah ini jenggolnya ini akan saya geprek dulu ya teman-teman disini saya tinggal di Jawa Tengah jadi disini di pasarnya udah dijual jenggolnya udah direbus ya jadi kita di rumah gak perlu direbus lagi nah ini udah selesai ya teman-teman beda kalau di kampung saya kadang-kadang jenggolnya masih mentah dijual ya jadi kalau kita masak harus direbus dulu nah ini langsung aja nah ini saya panasin wajan ini saya pakai wajannya agak besar ya teman-teman saya isi minyak 4 sendok makan ya nah ini apa dari tadi saya goreng dulu ini boleh digoreng boleh tidak ya teman-teman opsional aja selera aja kenapa saya goreng dulu ini terinya itu agak lunak ya jadi ini biar gak apa hancur nanti ketika dimasak jadi saya goreng sebentar ya teman-teman sedikit uning aja nah seperti ini nah ini minyaknya gak saya buang ya teman-teman ini kaldu ikannya ada di dalam minyaknya ini langsung saya tumis aja bumbu yang tadi saya blender ya teman-teman jadi disini saya pakai blender aja gak saya luluk pakai tangan untuk mempercepat waktu nah ini ditumis jangan ditambah minyak lagi ya cukup segitu aja sebenarnya boleh gak ditumis ya teman-teman langsung aja dimasak santan sama apa namanya tabenya tapi disini saya pakai ditumis dulu nah ini dimasukin serai daun kunyit daun salamnya tadi ya disini saya tidak pakai daun jeruk ya teman-teman cukup ini aja nah ini langsung dimasukin jengkol tadi jengkol yang udah digepret kenapa dimasukin di awal karena biar kita ungkap dulu jengkol sama bumbunya itu biar meresap selama 2 menit ya teman-teman seperti ini nah jadi jangan digoreng ya jengkolnya ya jengkolnya kan udah direbus seperti ini ya nah ini diaduk ini udah baunya udah kecium ya teman-teman bagi yang pencinta jengkol suka jengkol boleh ya salah satu ini ini dia masakan nah kalau udah seperti ini selama 2 menit kalau udah tercampur semua seperti ini nah ini saya akan masukin daun singkongnya tadi ya teman-teman nah daun singkongnya juga akan saya ungkap dengan bumbunya tadi karena daun singkongnya ini mentah jadi biar dia matangnya sempurna saya akan ungkap dengan bumbunya tadi selama 2 menit aja ya teman-teman sampai dia layu seperti ini nah disini akan saya tutup dulu biar nanti uapnya enggak ini ya enggak kemana-mana ya nah ini udah dibuka ya teman-teman tutupnya ya nah ini kita lihat nah seperti ini nah daun singkong itu kan masih mengandung air ya tadi ya pada udah dikeringin cuma tetap masih ada airnya ini ya jadi cabainya jadi berbuah ya kayak gitu enggak apa-apa nah itu gunanya kita ungkap dulu seperti ini nah dirasa sudah layu daun singkongnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini nah mudah sekali ya teman-teman nah disini baru dimasukin santannya tadi ya jadi seperti masak rendang kalau rendang juga seperti ini ya teman-teman diungkap dulu daging sama bumbunya nah ini dimasukin santannya tadi jadi jengkol sama sayur singkongnya itu batangnya sempurna nah ini santan apa bumbu yang ada di blendernya tadi saya kasih santan ya sayang ya jangan dibuang bisa dikocokin santan nah seperti ini ya teman-teman nah disini saya tidak pakai tidak menggunakan kunyit banyak ya biar warnanya merahnya itu dapat dari cabainya sendiri ya teman-teman jadi semakin banyak cabai semakin kuah gulai kita itu merah merona ya teman-teman sesuai tingkat kepedasan teman-teman aja apa yang pedas lagi boleh tambahin cabai rawit orange nah ini warnanya bagus ya teman-teman warnanya kayak kuning keorenan kayak gitu ya nah ini jangan lupa kasih garam saya kasih garam setengah sendok teh dulu kaldu bubuk setengah sendok teh aja disini saya kasih penyedap ya sejumput aja atau seperapa sendok teh ya teman-teman selera aja nah disini saya kasih gula 1 sendok teh aja sebenarnya gak pakai aslinya disana gak pakai gula ya teman-teman karena rasa manis itu dapat manis lingguri itu dapat dari santan dan daun singkongnya ya nah disini saya kasih gula 1 sendok teh aja biar melengkap dirasa aja ya nah ini diaduk kalau mengaduknya jangan terlalu kencang-kencang ya teman-teman karena daun singkong itu kalau terlalu kasar kita mengaduknya dia akan pahit nanti nanti getahnya keluar jadi seperti ini aja diaduknya ngambang ya teman-teman aduknya ngambang aja bagian atasnya nah disini saya kasih asam kandis nah karena saya punya di kulkas selalu saya stock ya kalau saya pulang ke kampung saya suka beli ini nah bentuknya seperti ini ya teman-teman asam kandis ini awet kalau di dalam kulkas berbulan-bulan nah ini saya masukin 1,5 buah ya teman-teman nah teman-teman bisa beli di pasar atau di supermarket di supermarket juga banyak yang jual ya sekarang ya di tempat bahan-bahan apa bumbu-bumbu ya teman-teman disitu ada nah ini diaduk lagi ini udah wangi ya teman-teman udah harum seperti ini nah lama-lama warnanya jadi kayak berminyak seperti ini ya ini kalau masaknya harus benar-benar tanak ya disini tadi saya persingkat aja waktu masaknya ya teman-teman gak saya taruh videoin biar mempercepat durasinya nah ini udah mau matang jangan lupa dicicip lalu gulai kita udah berubah warna seperti ini udah berminyak kayak gitu nah ini enak ya teman-teman nah berarti tandanya udah matang ya teman-teman seperti ini ya ini udah empuk kajian ikonnya udah empuk sayur singkongnya juga udah empuk nah ini udah berminyak kayak gini ya teman-teman jadi harus masaknya benar-benar tanak dan agak lama 10-15 menit ketika kita masukin santan ya teman-teman harus lama ya seperti ini nah ini udah empuk ya nah siap dimatikan kompornya nah ini udah dimatikan kompornya ya teman-teman nah seperti ini ya hasilnya ya nah yuk kita sajikan nah ini akan saya sajikan ya teman-teman seperti ini nah teman-teman bisa coba di rumah simple mudah nah masak apa aja kalau kita bikinnya dengan hati pasti enak ya teman-teman nah selamat mencoba dukung terus channel Dapur Bundari ini agar lebih berkembang ya nah bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan juga tekan tanda loncengnya ya teman-teman kalau ada video terbaru dari Dapur Bundari ini teman-teman bisa tahu nah cukup sekian dulu video dari Dapur Bundari ini selamat menonton selamat mencoba semoga bermanfaat ini cocok banget dimakan dengan nasi hangat pakai kerupuk udah jadi apalagi pakai ayam goreng belado atau ikan belado ya belado merah ya cocok banget nah sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax